Intro Oke sebelum siapa dokternya Karena udah pada tau pasti ini dokter siapa ya Belum tau? Belum, belum Ntar dulu nih, mau cerita sedikit Ini sahabat premier ya sebelum saya Bergabung menjadi warga rumah sakit Saya sebenarnya berpikir Apa itu SPKO? Kedokteran olahraga KO itu kan kalah ya dok ya Knockout Spesialis kalah atau gimana nih? Spesialis knockout atau gimana? Ternyata memang selain ada bedah-bedahan gitu kan Ternyata memang ada sport klinik Ya terutama di rumah sakit premier Bintaro Ada spesialis yang menangani cedera Akibat aktivitas olahraga Dan inilah dia Dokter Tovan Favian Siap, selamat pagi SPKO, selamat pagi Kebetulan syutingnya pagi hari ya dok Tadi nunggu disini dari jam berapa dok? Udah 3 jam sih kebetulan Udah 3 jam Setting-setting kameranya Ada yang telat ya Ya udah Kameranya sibuk Sibuk ngedit Oke Nah Ketau aja dok Gak masalah Iya ini masih pagi Kita semangat ya Harus-harus lepas Harus lepas sih ya Oke dok Mau ketau dulu? Masih lepas sih Jangan dong Oke Dok Sport klinik ya Kita ngomong di rumah sakit premier Bintaro Tadi ya Penanganan cedera Akibat aktivitas olahraga Begitu Tapi belakangan ini Dari dokter sendiri kan Sibuk di luar ya Selain di rumah sakit itu Menangani klub-klub olahraga Begitu kan Dokter juga nempel di beberapa klub Kita sebut aja salah satunya persija Gitu ya Sebenernya apa dok yang ditangani Sama dokter ini gitu Oke jadi pelayanan kita Spesialis kedokteran olahraga ini Agak unik mas Gidau Jadi yang kita layani itu Tidak hanya individu Tapi kita juga melayani Yang kita sebut sebagai komunitas Komunitas itu mulai dari Klub olahraga yang amatir Sampai yang sifatnya profesional Oke Bahkan sampai di level yang namanya event Event baik dari yang regional Sampai yang internasional Kalau yang individu Ya udah kita tahu ya Kita melayani pasien one on one Seperti itu Bagaimana mereka membutuhkan olahraga Membutuhkan latihan Untuk menyembuhkan kondisi mereka Atau juga mereka yang datang ke kita Karena mereka punya problem Akibat mereka melakukan olahraga tadi Ya Seperti itu Namun kalau di levelnya Sudah komunitas Sampai ke event Biasanya yang kita lakukan adalah Manajemen resiko Oke resiko Gimana itu dok maksudnya Setiap event itu punya resikonya Mas Giral Mungkin kalau kebayang kita Analoginya mulai dari Event nikahan Kalian nikahan ada resikonya tuh Misalkan keterlambatan acara Tiba-tiba bajunya kok gak pas Oke Tapi di event olahraga juga bisa Misalkan yang pertama Oh ambulannya gak stand by nih Oh yang kedua Titik ambulannya gak pas nih Oh yang ketiga misalkan Oh ternyata ambulannya udah ada Jalurnya udah bener Rumah sakitnya kok gak dihubungin Atau yang keempat Semuanya udah lengkap Crewnya gak cocok Oke Jumlahnya tidak sesuai Seperti itu Itu kegambarannya Dan apa yang muncul Pada saat kita tidak Menyiapkan itu dengan baik Adalah keselamatan Oke Keselamatan si pelakunya Nanti di dalam Seperti itu Oke Nah jadi Dokter ini Menangani individu Iya Klub Iya Dan komunitas Gitu kan Sebenernya Dari sport clinic sendiri Memang hanya in house kah Atau bisa keluar juga dok Oh bisa Bisa Tentu aja Kalau pengalamannya kita di premier Bintaro kan kita udah kerjasama dengan bagai klub sebelumnya Dan juga banyak juga event-event olahraga yang kita cover juga Seperti itu sih Nah oke Olahraga kan banyak ya Ada event misalnya lari Kita sering liat lah Di sekitaran Bintaro sendiri itu ada lari Iya kan Terus ada ya sepedahan Iya kan Tapi kan Kalau kita liat instagramnya beliau ini Banyak di lapangan gitu kan Lapangan bola bukan lapangan Tembak Di area Lapangan tembak Tembak terus dari tadi Gitu ya Nah Emang Sama dok Penanganannya Atau gimana Ada bedanya gak Oh Setiap olahraga itu unik Mas Giral Oke Kita kalau bicara mungkin sepak bola dengan lari aja udah beda Sepak bola tempatnya disitu-situ aja Lari itu Keliling Apalagi kalau kayak maraton kan itu 42 km Yang kita cover up ya 42 km Beda dengan sepak bola yang Ya satu area lah gitu Setiap itu juga pun unik Misalkan di sepak bola bedanya Sportnya banyak Risiko Masalah di supporter ada Sedangkan di event lari mungkin supporter tidak ada gitu ya Sedikit sekali Dan akhirnya kita cover upnya hanya si penonton Eh si pelari Si pelarinya oke Oke Dan kalau kita bicara lagi yang lebih unik lagi mungkin sepeda dengan lari beda lagi Hmm Oke Walaupun sama-sama berjarak ya Iya Dan setiap olahraga itu punya standarnya Hmm Dan standar itu yang kita gunakan untuk kita melayani mereka nanti dalam sebuah event Hmm oke Nah penanganannya itu seperti apa dok di lapangan biasanya? Oke penanganannya mulai dari pra Pra event Biasanya pra event itu kita kerjasama dengan si event organizer Hmm Kita melakukan screening bagi si para pelakunya Para atletnya Lalu dari screening itu kita dapatkan hasil Kita bantu mereka untuk Apa namanya ya Kita sambungkan lah ke insuransi Karena setiap-setiap nanti muncul event atau muncul masalah Mereka kan harus Betul ada tindakan lah Tindakan lah gitu ya Jangan sampai nanti si pelakunya merasa Kalau saya ikut event ini Saya merasa dirugikan karena saya cedera tidak ditanggung Hmm oke Jadi kita bantulah Kita bantu komunikasikan lah seperti itu Lalu pada saat eventnya sendiri kita rancang Hmm Dan di pasca eventnya apabila muncul masalah Kita bisa tangani sampai selesai Oh oke Ini contoh ya Contoh ya Contoh Gue punya event olahraga nih Iya kan Terus gue hubungin dokter Atau gue hubungin rumah sakitnya deh Apa yang bisa gue dapatkan Dan ya kira-kira benefitnya buat gue tuh apa sih Gitu dok Oke Benefitnya pasti rasa nyaman dan rasa aman sih Tujuan kita itu That's it Oke Jadi I.O. bagaimanapun juga kan punya tanggung jawab ya Hmm Gak mau Panitia gak mau disalahkan apabila Ada masalah gitu Karena gimana pun juga Tuntutan akan jadi problem ya Iya Dan disitulah sebuah Si panitia atau si penyelenggara itu Butuh kita sebagai Pelayan Pelayan dan medical event organizer ini Jadi kita akan support mereka dalam urusan medis Jadi mereka gak usah pusing tuh Hmm Maksudnya gak usah pusing urusan medisnya kita atur Kita planning Kita butuhnya ABCDE Planning kita ABCDE Sesuai atau tidak dengan planningnya Mas Gerrel Seperti itu sih Nah berarti ya ibaratnya Apa ya Anak kecil mau jalan Yes Di belakangnya ada ayahnya Gitu ya Jadi anak kecil ini merasa nyaman Iya Nah kita bertindak sebagai Yang memberikan rasa nyaman Gitu ya dok ya Tim medis kita kan berangkat ya Seperti itu ya Apa lagi dok Pastinya tim medis yang kita kirim juga Sesuai dengan standar Itu dia Sesuai standar Standar yang tertinggi pastinya Jadi ibaratnya Mau datang ke rumah sakit Ataupun kita yang kesana Ya itu sebenarnya kita sama ya dok ya Enggak Kadang begini nih Ada orang yang gak percaya Sama ambulans yang sedang Ada di onsite Begitu ya Gue lebih baik langsung ke rumah sakit deh Gue takutnya ini gak lengkap lah Gak bisa ditangani disitu Itu gimana tuh Counter Pemikiran seperti itu dok Oke Dari awal Kita pastikan Apa yang kita kirim Merupakan standar tertinggi Mas Gerald Iya Jadi si pelakunya Atau atletnya pun Gak usah takut Untuk mendapatkan layaran yang terbaik juga Mungkin sepuluh kali ya Jadi meyakini para si pelakunya Bahwa kalau ada masalah Kita akan cover up Iya Jadi fokusnya si atletnya adalah Yaudah Lari aja Yaudah sepedaan aja Gak usah takut Pasalah medis kita cover Kalau jatuh Ada dokter Tovan Oh enggak Gitu ya Oh enggak Baru mau nyaman Dibuang Gimana sih Yaudah kalau begitu Oke dok Kita lanjut lagi Karena udah 3 jam di studio ini Kita lanjut beraktivitas Dan Ciao Oh ciao ya Ciao Bukan premier Jaya 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 gitu Ciao Ciao Mila Mila Sampai jumpa